Pecut Sakti Bajra Kirana Jilid 16 bagian 31. Ki Kelabangkolo menyerang lagi secara bertubi-tubi, namun Sutejo tetap mengandalkan keringanan dan kelincahan tubuhnya untuk mengelak ke sana-sini dan semua serangan berantai itu tidak pernah mengenai sasaran. Melihat gerakan pemuda yang selalu mengelak itu, Ki Kelabangkolo menduga bahwa pemuda yang menjadi lawannya itu hanya memiliki keringanan tubuh yang hebat dan hanya mengandalkan kelincahannya untuk terus mengelak dan menghindar. Dia menganggap bahwa Sutejo tidak memiliki ilmu kepandayan lain kecuali mengelak dengan lincahnya. Karena Iyuda menyerang semakin hebat dan bertubi-tubi karena merasa yakin bahwa lambat laun tentu terkamannya akan mengenai sasaran juga dan pemuda itu tentu akan roboh kalau terkena satu kali tamparannya saja. Bagawan Sindu Sakti dan empat orang murid utamanya mengikuti gerakan Sutejo dan mereka terkagum-kagum. Mereka mengenal gerakan itu sebagai gerakan dasar aliran Jatikusumo dan mengandalkan Aji Harina Legawa yang membuat orang dapat bergerak keringan dan cepat. Akan tetapi, biarpun mereka sendiri telah menguasai Aji itu, tak pernah mereka dapat membayangkan betapa Aji Harina Legawa dapat membuat orang bergerak seringan dan secepat itu. Mereka semua tidak tahu bahwa Sutejo telah menerima peralihan tenaga sakti dari tubuh mendiang resi limut manik ke dalam tubuhnya sendiri. Dia seolah kini telah menjadi resi limut manik muda. Keparat. Kalau engkau memang gagah, jangan hanya lari mengelak saja. Hadapi dan sambutlah serangan Kutbentaki Kewangkolo yang merasa penasaran dan pening juga setelah semua serangannya Hanfa mengenai tempat kosong. Hal ini amat melelahkan karena tenaga yang dikeluarkan melalui serangan-serangannya tak pernah mengenai. Sasaran. Pengerahan tenaga yang mengenai tempat kosong ini amat melelahkan, karena bagaimanapun juga dia berusaha selalu saja gagal maka dia lalu mengeluarkan makian itu. Kau kira aku takut menyambut seranganmu. Kau lihat saja kata Sutejo dan dia mengerahkan tenaga saktinya, disalurkan ke arah kedua lengannya. Pada saat itu tamparan tangan kiri Kewangkolo sudah menyambar lagi ke arah mukanya. Untuk membuktikan ucapannya, Sutejo tidak lagi mengelak dan dia menggerakkan lengan kanannya Oan bawah ke atas untuk menangkis tamparan tangan kiri lawan itu. Wut, duk kedua lengan bertemu dengan kerasnya dan keduanya tergetar hebat, akan tetapi kalau Sutejo hanya melangkah ke belakang satu langkah saja, Kewangkolo terhuyung mundur sampai tiga langkah. Semua orang terkejut dan heran. Bagawan Sindu Sakti hampir tidak percaya akan apa yang dilihatnya, bagaimana mungkin Sutejo dapat menandingi bahkan melebih kekuatan tenaga sakti Kewangkolo yang demikian besar? Juga Mahasosato yang kini sudah bangkit berdiri dan menonton bersama istrinya dan adik-adiknya, dibuat tercengang menyaksikan perlawanan Sutejo kepada Kewangkolo. Rahmini menonton dengan kedua pipi berubah kemerahan. Ia merasa malu kepada diri sendiri kalau teringat betapa tadi ia memandang rendah dan menghina pemuda itu. Kewangkolo sendiri terkejut bukan main ketika mendapat kenyataan bahwa pemuda yang menjadi lawannya itu bukan hanya memiliki kelincahan yang luar biasa, melainkan juga memiliki tenaga yang mampu menandingi bahkan melampaui tenaga saktinya. Dia semakin penasaran kalau seandainya dia dikalahkan oleh bagawan sindu sakti, hal itu masih belum memalukan karena bagawan sindu sakti adalah ketua jatikus sumo dan usianya bahkan sudah jauh lebih tua darinya. Akan tetapi pemuda ini patut menjadi anak atau keponakannya, atau muridnya. Maka dia menjadi penasaran dan segera dia mengerahkan tenaganya dan merendahkan tubuhnya, hendak mengeluarkan aji yang paling diandalkan, yaitu aji singa kroda yang mengandung tenaga dalam yang dapat dipergunakan untuk merobohkan lawan dan jarak jauh. Arguh dia menggereng dan kedua tangannya dengan telapak tangan menghadap ke depan didorongkan ke arah Sutejo. Pemuda ini sudah maklum akan kedasyatan serangan jarak jauh itu, maka dia pun mengerahkan tenaganya dan menekup kedua lututnya, mendorong kedua tangannya ke depan dengan aji gelap musti. Witt, belaar tanda seru dua tenaga sakti bertemu di udara dan sekali ini Ki Kewangkolo benar-benar bertemu tanding. Tubuhnya terjengkang dan dia roboh lalu bergulingan sampai ke dekat kaki resi wisangkolo. Resi ini menggunakan sebatang tongkat tular hitam yang berada di tangan kanannya untuk menahan tubuh kawannya. Yang bergulingan itu Ki Kewangkolo bangkit berdiri dengan muka pucat dan dari ujung mulutnya keluar darah, tanda bahwa dia telah terluka di sebelah dalam tubuhnya. Sutejo sendiri tetap berdiri kokoh seperti batu karang, hanya napasnya saja yang memburu sedikit karena pengerahan tenaga dalam yang amat besar tadi. Terdengar sorak-sorai dari semua murid Jatikusumo yang mengepung tempat itu. Rasa lega dan girang meledak di hati mereka yang sejak tadi amat tegang dan prihatin melihat betapa para murid kepala Jatikusumo berturut-turut mengalami kekalahan. Kini, biarpun Sutejo bukan murid langsung perguruan Jatikusumo namun pemuda itu masih mengaku bahwa dia murid Jatikusumo Jatikusumo maka tentu saja para murid itu merasa gembira bukan main melihat betapa Sutejo mampu mengalahkan Ki Kewangkolo. Maheso setorah mini dan Cangak Awu tidak bersorak, akan tetapi wajah mereka juga berserip penuh kegembiraan dan kekaguman. Bagawan sindu sakti mengangguk-angguk, ikut bangga. Hanya priyadi yang menyambut kemenangan Sutejo itu dengan wajah dingin, alisnya berkerut sedikit dan dia membuat perbandingan apakah sekiranya Sutejo akan mampu menandinginya yang kini telah memiliki ilmu-ilmu yang ampuh. Akan tetapi dia diam saja dan menanti perkembangan lebih lanjut karena di situ masih terdapat seorang musuh lain yang agaknya lebih tangguh dibandingkan Ki Klabangkolo, yaitu Resiwi Sangkolo. Resiwi Sangkolo menepuk tiga kali tengkuk adik seperguruannya dan dengan jari tangan kiri mengurut bunggung Ki Klabangkolo. Setelah itu dia berkata, suaranya kecil tinggi seperti suara wanita. Mundur dan mengasolah, Klabangkolo. Biar aku yang memberi hajaran kepada bocah ini, Ki Klabangkolo mundur dan Resiwi Sangkolo menancapkan tongkat tular hitamnya di atas tanah, kemudian meninggalkan tempat itu dan melangkah maju menghampiri Sutejo. Wajahnya yang masih halus seperti wajah orang muda itu tersenyum dan matu elangnya bersinar penuh selidik ke arah wajah Sutejo. Sutejo, engkau masih muda sudah memiliki ilmu kepandayan yang lumayan. Akan tetapi sayang, hari ini semua ilmu akan musnah Sengresiwi Sangkolo, bagaimanapun juga, pada akhirnya kesusatan akan kalah melawan kebenaran. Engkau memilah kesusatan, karena itu aku berani melawanmu dan siapa yang akan kalah atau menang, kita sama lihat saja nanti jawab Sutejo dengan tenang. Sutejo, aku dapat menghilang dari pandang mata orang. Lihat, aku sudah menghilang dan kakek itu mengeluarkan suara pekik melengking dan tiba-tiba tubuhnya hilang terbungkus asap hitam yang tebal. Keadaan ini tentu saja amat berbahaya bagi Sutejo karena kalau lawan menyerang dia tidak dapat melihat gerakannya. Bukan Sutejo saja yang melihat kakek itu lenyap terbungkus asap hitam tebal, bahkan bagawan. Sindu sakti dan semua muridnya juga melihat demikian. Mereka terkejut dan merasa khawatir sekali. Akan tetapi Sutejo bersikap tenang, mengikatkan sarungnya di pinggang, kemudian dia melolos ikat kepalanya yang lebar dan panjang dan menghantamkan kain ikat kepala itu ke arah asap hitam tebal sambil membentak nyaring. Haiit kain ikat kepala itu menyambar dengan amat kuatnya mendatangkan angin bersihutan. Wus asap hitam tebal itu seketika membuyar dan tampaklah lagi tubuh resi wisang kolo yang tinggi kurus, rambutnya yang putih semua. Senyum yang tadinya menghias wajah resi wisang kolo menghilang dan dia membelalakan matanya memandang kepada Sutejo, seolah masih tidak dapat percaya bahwa pemuda itu dapat memunahkan aji sihirnya sedemikian mudah. Dia lalu menggunakan kedua tangannya untuk melepas ikatan tali pinggangnya dan sekarang tali pinggang itu merupakan kolor bercabang dua yang panjang. Sambutlah kolor pusak kaku mentaknya dan begitu kedua tangannya bergerak, dua helai kolor itu telah menyambar, sehelai ke arah kepala dan sehelai lagi ke arah dada. Dan dua serangan itu dasyat bukan main, kuat dan cepat sekali sehingga lenyap bentuk tali kotor, berubah menjadi sinar putih yang menyambar bagaikan kilat ke arah dua bagian tubuh Sutejo. Akan tetapi Sutejo tidak pernah lengah. Dia pun memaklumi benar bahwa dia berhadapan dengan seorang lawan yang sama sekali tidak boleh dipandang ringan, seorang yang sakti mandraguna dan berhati kejam, tidak ragu untuk mempergunakan segala ilmunya untuk membunuhnya. Karena itu, melihat dua sinar putih meluncur ke arahnya, dia pun menggerakkan kain pengikat kepalanya dan begitu kain itu diputarnya, saking cepatnya yang tampak hanyalah sinar kebuah yang bergulung-gulung dan mementuk perisai di depan tubuhnya. Ketika dua sinar putih itu bertemu dengan gulungan sinar kebuah yang mementuk perisai, dua sinar putih itu mental kembali karena sudah tertangkis kain ikat kepala. Sutejo tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah kain pengikat kepalanya berhasil menangkis serangan lawan, dia langsung membalas. Dengan gerakan pergelangan tangannya, ujung kain pengikat kepala itu melejit dan mengeluarkah suara berciutan ketika menyambar ke arah dada resiwi sangkolo. Biarpun yang dipergunakan untuk menyerang hanya sehelai kain, akan tetapi sama sekali tidak boleh dipandang rendah serangan ini karena ujung kain pengikat kepala itu telah disaluri tenaga sakti yang membuat ujung kain dapat menjadi kaku dan keras seperti baja. Resiwi sangkolo juga mengenal serangan ampuh, maka dia mundur ke belakang menghindarkan diri sehingga ujung kain pengikat kepala itu hanya menyambar angin. Dua orang itu bertarung dengan seru sekali. Saling serang dan gerakan mereka sedemikian ringan dan cepatnya sehingga bentuk tubuh mereka tidak dapat tampak jelas lagi. Yang tampak hanyalah dua bayang-bayang berkelebatan di antara gulungan sinar putih dan kelabu. Dan pertarungan mereka itu terasa oleh semua orang karena injakan kaki kedua bayang-bayang itu menggetarkan sekeliling tempat pertempuran sampai belasan meter. Bagawan sindu sakti berkali-kali menghela nafas panjang. Dia melihat jelas bahwa semua gerakan ilmu silat yang dilakukan Sutejo adalah ilmu silat yang berdasarkan ilmu silat murni dari perguruan Jatikusumo. Akan tetapi gerakan itu sedemikian hebat dan sampurnanya sehingga dia seolah melihat mendiang gurunya, Resilimut Manik sendiri, dalam usia yang masih muda, yang bersilat melawan Resiwi Sangkolo. Hal ini membuat alisnya berkerut dan dalam pikirannya terbayang akan cerita bagawan jaladara bahwa Resilimut Manik tewas di tangan Sutejo dan Puteriwan dan Sari. Kalau seperti ini kehebatan ilmu silat Sutejo, sama sekali bukan hal yang mustahil kalau pemuda ini bersama Puteriwan dan Sari berhasil membunuh kakek guru mereka. Akan tetapi, benarkah Sutejo yang membunuhnya? Pemuda yang kini dengan mati-matian mau memela nama dan kehormatan Jatikusumo dari kehancuran. Hal itu tidak boleh diaterima begitu saja tanpa ada bukti-buktinya. Akan tetapi renungannya ini segera tersita oleh pertarungan yang amat hebat itu. Dia segera memperhatikan jalannya pertandingan dengan penuh perhatian dan di dalam hatinya tentu saja dia mengharapkan agar Sutejo keluar sebagai pemenang. Pertarungan itu berjalan semakin hebat dan seru. Lecut-melecut dengan cepatnya seperti kilat menyambar, kadang terdengar semacam meledakan dari ujung kolor atau ujung kain pengikat kepala memukul udara, bahkan kadang tampak asap mengepul seolah senjata mereka mengeluarkan api. Akan tetapi semua serangan kedua pihak tidak pernah berhasil mengenai sasaran. Kalau tidak diilakan tentu ditangkis. Telah lewat lima puluh jurus mereka saling serang dan keadaan menjadi amat menegangkan, seolah-olah setiap saat mereka akan melihat seorang di antara kedua orang yang bertarung itu akan roboh dan menggeletak mati. Sutejo menyelinap di antara sinar kelabu, menyuruk ke bawah dan tiba-tiba saja dia mengirim lecutan dengan kain pengikat kepala itu ke arah dada resiwi sangkolo. Wuut, plak resiwi sangkolo sekali ini tidak mengelak maupun menangkis, melainkan menyambut lecutan itu dengan dadanya yang kerempeng. Semua orang melihat ini dan menjadi terkejut karena lecut M ujung kain pengikat kepala itu seolah tidak terasa sama sekali oleh kakek tinggi kurus itu dadanya seolah berubah menjadi baja yang amat kuat sehingga tidak mempandisambar lecutan kain pengikat kepala yang sudah terisi tenaga sakti itu. Kiranya kakek itu memamerkan kekebalan tubuhnya. Begitu menerima sabutan kain pengikut kepala itu, sehelai di antara dua kolor resiwi sangkolo sudah menyambar ke arah perut Sutejo. Siuut, plak Sutejo agaknya tidak mau kalah. Dia pun telah mengerahkan aji kekebalan kau co sehingga ketika kolor menghantam perutnya, senjata istimewa yang ampuh itu terpental kembali seolah memukul dinding baja yang tebal dan kokoh. Kini terjadilah adu kekebalan. Senjata mereka silih berganti menghantam tubuh lawan, akan tetapi tidak pernah mereka berdua menangkis ataupun mengelak, melainkan menerima semua serangan itu dengan mengandalkan aji kekebalan mereka. Baju keduanya sudah terkoyak-koyak oleh serangan itu, namun tidak ada sedikitpun kulit mereka yang lecet apalagi terluka. Agaknya resi wisang kolomak lum betul, biarpun dengan perasaan yang mengandung kekejutan dan penasaran, bahwa di luar dugaannya, pemuda itu dapat menandinginya dan sama sekali dia tidak mampu mendesaknya. Belum pernah selama hidupnya dia bertemu dengan lawan semuda ini akan tetapi sesakti ini. Dia menjadi penasaran sekali. Lawannya yang masih muda itu mampu menahan pukulan kolor pusakanya dengan mengandalkan aji kekebalannya, tidak ada gunanya lagi mengandalkan kolornya, pikirnya. Dia lalu melompat ke belakang dan membelitkan dua helai ujung kolor itu di pinggangnya, kemudian dia menyambar tongkat tular hitam yang tadi ditancapkan di atas tanah dan memutar-mutar tongkat itu. Tampak sinar hitam bergulung-belung, terdengar suara Anwin berdesir dan bercuitan dan semua orang mencium bau amis yang memuakan. Sutejo terkejut juga. Dia dapat menduga bahwa senjata tongkat kakek itu ampuh dan berbahaya sekali dan agaknya kakek itu pun memiliki ilmu tongkat yang hebat. Teringatlah dia akan aji bajra kirana yang telah dikuasainya. Akan tetapi pecut sakti bajra kirana tidak berada di tangannya, dan untuk dapat memanfaatkan aji bajra kirana, setidaknya dia harus memiliki atau memegang sebatang pecut yang baik. Sutejo memandang ke sekelilingnya dan berseru, siapakah di antara saudara-saudara yang memiliki sebatang senjata pecut? Kalau boleh, hendak saya pinjam sebentar untuk melawan resi wisang kolo. Tiba-tiba saja Rahmini berseru, terimalah dan pergunakan pecutku ini wanita yang tadinya bersikap galak terhadap Sutejo itu sudah melemparkan pecutnya ke arah Sutejo. Terima kasih Sutejo berseru sambil menyambar pecut itu dengan tangan kanannya. Pecut itu ujungnya sudah putus tiga kali, ketika Rahmini bertandang melawan kiklabang kolo. Akan tetapi setelah memegang dan mencoba memutarnya, Sutejo dengan girang mendapat kenyataan bahwa pecut itu masih cukup baik baginya, untuk dipakai bersilat menurut ilmu pecut bajra kirana yang telah dipelajari dan dikuasainya. Maka, dia lalu menghadapi resi wisang kolo kembali dan memutar-mutar pecut itu di atas kepalanya. Melihat pemuda itu memegang sebatang pecut, resi wisang kolo lalu menerjang dengan tongkat ular hitamnya. Gerakannya dasyat sekali dan ujung tongkat ular hitam itu seperti seekor ular hidup mematuk ke arah muka Sutejo, di antara kedua matanya. Dasyat dan berbahaya sekali serangan ini, merupakan serangan maut kalau mengenai sasaran. Akan tetapi, Sutejo sudah siap sedia menghadapi serangan yang paling ampuh sekalipun. Dengan sebatang pecut di tangan kanannya, dia merasa mantap dan tenang. Biarpun pecut itu bukan pecut sakti bajra kirana, akan tetapi pecut itu adalah senjata pegangan rahmini, Tentu saja merupakan senjata yang cukup baik, lebih baik daripada pecut biasa yang suka dipergunakan Sutejo kalau dia berlatih ilmu dari kitab bajra kirana. Dia menggerakkan pergelangan tangan kanannya dan pecut itu menyambar ke depan, menangkis ujung tongkat. Tar ujung cambuk melecut dan meledak, kemudian menyambar ke arah tongkat. Prat. Tongkat itu ujungnya terpental ketika tertangkis ujung pecut. Akan tetapi Resiwi Sangkolo sudah cepat menggerakkan tongkatnya untuk menyerang lagi. Gerakannya amat cepat sehingga sinar tongkatnya bergulung-gulung dan dari gulungan hitam itu kadang mencuat ujung tongkat untuk menyerang dengan tusukan, totokan atau pukulan. Akan tetapi Sutejo sudah mulai memainkan ilmu silat bajra kirana. Gerakannya tangkas bukan main. Pecutnya juga menciptakan sinar merah yang bergulung-gulung. Pecut itu memang berwarna merah dan kemanapun tongkat itu menyerang, selalu tertangkis oleh pecut dan sebaliknya pecut itu juga menyambar-nyambar ganas dalam serangan balasannya. Terjadilah pertandingan yang lebih seru daripada tadi ketika keduanya mempergunakan kolor dan kain ikat kepala sebagai senjata. Kini mereka berdua mempergunakan senjata yang lebih ampuh dan mereka berdua mengerahkan segala kemampuan untuk mengalahkan lawan, bukan sekadar mengalahkan, bahkan serangan-serangan itu merupakan tangan maut yang menyambar-nyambar hendak merenggut nyawa. Bau amis dari tongkat tersiwi sangkolo itu saja sudah cukup untuk merobohkan lawan. Namun, gerakan cambuk Sutejo mendatangkan angin yang demikian kuat menyambar ke depan sehingga bawa amis itu dapat terusir. Mereka saling serang, saling desak, kadang maju kadang mundur dan pertarungan itu semakin seru dan menegangkan semua orang yang menontonnya. Ki Kewangkolo sendiri sudah pulih kembali dan dia pun menonton dengan metel, terbelalak. Sekarang dia tidak merasa penasaran mengapa dirinya kalah oleh Sutejo. Kiranya pemuda itu sedemikian saktinya sehingga mampu menandingi resiwi sangkolo. Mulailah hati Ki Kewangkolo menjadi resah. Kalau kakak seperguruannya tidak mampu mengalahkan Sutejo, jelas bahwa kedudukan dia dan kakak seperguruannya itu terancam bahaya. Kalau guru dan para murid catiku semua sering tak maju, bagaimana dia akan mampu menandingi mereka? Mulailah dia menonton dengan hati gelisah. Pria di yang sejak tadi menonton, semakin terkejut kepada Sutejo. Pemuda itu benar-benar merupakan lawan tangguh. Yang amat menarik hatinya adalah ilmu pecut yang dimainkan Sutejo. Bukan main hebatnya ilmu pecut itu dan dia pun dapat menduga bahwa tentu itu yang disebut Aji Bajra Kirana dan yang menjadi ilmu rahasia dari jati kusumo yang tidak pernah diajarkan kepada para murid. Bahkan gurunya sendiri pun tidak pernah mempelajarinya. Dan kini ilmu itu telah dikuasai Sutejo. Padahal Sutejo hanya menggunakan pecut milik rahmini. Kalau dia memegang pecut sakti Bajra Kirana, tentu akan lebih hebat dan dasyat lagi permainan pecutnya. Timbul keinginan hatinya untuk dapat menguasai ilmu itu. Pertandingan sudah berjalan lebih dari 50 jurus dan keadaan mereka berdua masih seimbang. Hanya bedanya kalau keadaan tubuh Sutejo masih segar dan tidak berkurang kegesitannya, sebaliknya Resiwi Sangkolo mulai mandi keringat dan uap putih mengepul di atas ubun-ubunnya, menandakan bahwa kakek itu sudah mulai kelelahan. Dalam pertandingan, di mana tenaga maupun tingkat kepandayan mereka seimbang, soal usia memang memegang peran penting. Resiwi Sangkolo yang sudah berusia 60 tahun itu tentu saja tidak memiliki daya tahan tubuh sekuat Sutejo yang baru berusia 22 tahun. Resiwi Sangkolo menjadi penasaran bukan main. Dia akan mendapat malu dan nama besarnya akan runtuh kalau dia tidak mampu keluar sebagai pemenang, mengalahkan lawan yang masih muda ini, bagaimana mungkin dia sampai kalah oleh seorang murid muda dari perguruan Jati Kusumo? Dia mulai merasa lelah, napasnya terengah dan dia sadar bahwa kalau dilanjutkan, dia akan semakin kehabisan napas dan kalau sudah begitu, tentu saja dia akan kalah. Karena itu, sebelum tewaganya terkuras, dia akan mempergunakan aji pamungkasnya, yaitu aji terakhir yang merupakan simpanannya dan juga andalannya. Dia melompat ke belakang lalu menancapkan tongkat ular hitamnya ke atas tanah. Heh, Sutejo! Kalau engkau memang dikdaya, mari kita hentikan adu senjata ini dan mari kita mengadu tenaga sakti melihat sikap dan mendengar ucapan lawan ini. Sutejo maklum bahwa lawan hendak menyimpan tenaga dan hendak mempergunakan aji pamungkas untuk memaksakan kemenangan. Tadi beberapa kali mereka sudah saling mengadu tenaga sakti lewat senjata, maka dia pun tidak merasa gentar dan dia lalu menyelipkan gagang pecut itu keikat pinggang di bagian punggung. Resiwi Sangkolo! Engkau yang datang menantang, aku hanya melayani tantanganmu. Keluarkanlah semua ilmumu akan kulayani kata Sutejo, diam-diam siap dengan pengumpulan tenaganya karena dia maklum bahwa dia akan menghadapi benturan tenaga yang amat kuat. Sambut pukulan aji guntur bumi kata Resiwi Sangkolo sambil merendahkan tubuhnya sampai hampir berjongkok dan kedua telapak tangannya terbuka, menempel pada tanah di depannya. Ketika dia mengerahkan tenaga, seolah menyedot tenaga dari bumi, tubuhnya menggigil, wajahnya perlahan-lahan berubah menghitam dan ketika dia mengangkat kedua tangannya untuk didorongkan ke depan, ke arah Sutejo, maka pada saat itu bumi bergoyang seperti terjadi gempa bumi yang amat kuat. Serangkum tenaga yang membawa getaran dasyat menyergap ke arah Sutejo. Pemuda ini dengan tenang, segera mengerahkan aji gelap musti, merendahkan tubuh dengan menekuk kedua lutut dan setelah menyembah ke atas, kedua telapak tangannya didorongkan untuk menyambut serangan lawan. Wut, beres dua tenaga sakti yang bebat bertemu di udara, di antara mereka. Benturan tenaga ini terasa oleh semua orang yang menonton sehingga mereka terdorong ke belakang dan melangkah sampai tiga-empat kali untuk mencegah agar jangan sampai terjengkang. Akan tetapi mencegah mereka tetap memandang ke arah kedua orang yang mengadu tenaga sakti itu. Sutejo terdorong ke belakang sampai dua depa, akan tetapi kedua kakinya masih memasang kuda-kuda, berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang. Kedua kakinya tak pernah terangkat, akan tetapi dia terdorong ke belakang sehingga dua kakinya membuat guratan yang cukup dalam di atas tanah sepanjang dua depa, akan tetapi Resiwi Sangkolo juga terdorong mundur, bahkan terhuyung sampai lima langkah dan wajahnya menjadi pucat, keringatnya membasai muka dan leher. Resiwi Sangkolo masih penasaran. Dia masih memiliki sebuah aji kesaktian lagi yang amat ampuh, maka dia lalu melangkah lagi maju lima langkah. Sutejo, ternyata engkau memang pantas menjadi lawanku. Aku masih memiliki sebuah aji simpanan. Beranikah engkau menyambutnya silakan, Resiwi Sangkolo. Semua kehendakmu akan kulayani, kata Sutejo dan dia pun maju sejauh dua depa sehingga mereka berdua kini berhadapan dalam jarak seperti tadi. Kini kakek itu mengangkat kedua tangannya ke atas, dengan telapak tangan menghadap ke atas seolah hendak menyedot hawa sakti dari angkasa, kemudian dia menurunkan kedua tangan itu dan dengan telapak tangannya dia mendorong ke depan, ke arah Sutejo sambil berteriak nyaring, Aji Guntur Geni. Sutejo masih tenang, akan tetapi sejak tadi dia sudah mengerahkan tenaga saktinya dan menghadapi serangan itu, dia pun berseru, Aji Bromo kendali dan dia pun mendorongkan kedua telapak tangannya ke depan. Dua tenaga sakti yang lebih dasyat dan padata dikembali bertumbukan di udara dan sekali ini bahkan mengeluarkan suara ledakan keras. Wuuut, belar banyak murid jatiku sumo terpental dan terpelanting seolah ada halilintar menyambar mereka. Demikian dia syat pertemuan dua tenaga yang berlawanan itu. Akibatnya juga hebat. Sutejo terhuyung ke belakang dan wajahnya menjadi pucat, napasnya memburu, akan tetapi dia masih dapat mengatur keseimbangan tubuhnya dan tetap berdiri tegak. Akan tetapi Resiwi Sangkolo terpelanting keras dan terbanting roboh. Lalu dia bergulingan sampai jauh, lalu bangkit duduk bersila dan mengatur pernapasan karena dia telah menderita luka dalam yang cukup parah. Kekalahan Resiwi Sangkolo sudah jelas. Ki Kewangkolo sadar akan hal ini dan kekalahan ini menghancurkan keangkuhannya. Tanpa berkata apa-apa dia lalu menghampiri kakak seperguruannya, mengangkat dan memondong tubuh tinggi kurus yang kini tampak lemah itu, lalu dia membawanya pergi tanpa menoleh lagi. Suasana hening sejenak, kemudian pecahlah kegembiraan para murid jatiku sumo dan mereka bersorak atas kemenangan Sutejo yang telah berhasil mengusir dua orang musuh. Yang Sakti Mandraguna itu. Jatiku Sumo ini merasa serba salah. Di satu pihak dia masih terpengaruh. Kata-kata Bagawan Jaladara bahwa Resi Limut Manik dibunuh oleh Sutejo dan Puteri Wandansari, akan tetapi di lain pihak sekarang ternyata bahwa yang menyelamatkan Jatiku Sumo dari kehancuran adalah Sutejo. Sutejo, engkau telah berhasil mempertahankan kehormatan dan nama besar Jatiku Sumo. Mari kita bicara di dalam, Bagawan Sindu Sakti berkata lembut. Sutejo mengangguk dan mengikuti paman gurunya itu yang memasuki Gapura lalu menuju ke rumah induk sebagai tempat tinggalnya, Maheso Seto, Rahmini, Priyadi, dan Cangat Awu mengikuti dari belakang. Mereka semua memasuki ruangan depan rumah. Bagawan Sindu Sakti dan mengambil tempat duduk. Bagawan Sindu Sakti duduk di atas kursinya dan empat orang murid kepala duduk di kanan kirinya sedangkan Sutejo duduk di atas kursi yang berhadapan dengan ketua itu. Bagian 32 Sutejo sebelum kita membicarakan urusan penting lainnya, terlebih dulu aku hendak mengucapkan terima kasih atas bantuanmu sehingga perguruan Jatiku Sumo terhindar dari penghinaan Ki Kewangkolo dan Resiwi Sangkolo. Sungguh kami menghargai sekali bantuanmu itu dan sama sekali kami tidak pernah dapat menyangka bahwa engkau akan mampu menandingi dan mengalahkan mereka berdua, maafkan aku yang pernah memandang rendah kepadamu, Adi Sutejo, kata pula Cangat Awu yang masih terkagum-kagum melihat sepak terjang Sutejo tadi. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Kakang Mas Cangat Awu, jawab Sutejo sambil memandang kepada pria tinggi besar itu. Kami juga merasa menyesal dan kecelik telah memandang rendah kepadamu, Adi Sutejo, kata Mahesosato dengan muka berubah kemerahan, sementara itu Rahmini hanya menundukan muka. Aku tidak merasa dipandang rendah, Kakang Mas Mahesosato. Sebaiknya urusan yang lalu itu kita lupakan saja. Seperti yang pernah dikatakan Kakang Cangat Awu, bagaimanapun juga di antara kita masih ada ikatan perguruan, Sutejo, tadi engkau mengatakan bahwa kedatanganmu adalah untuk bicara tentang kitab Bajra Kirana dan tentang kematian Bapak Resi Limut Manik. Sungguh kebetulan tekali karena aku pun ingin sekali bicara denganmu tentang itu. Dan karena engkau juga menyadari bahwa engkau masih terhitung murid perguruan jatiku sumo, maka aku percaya bahwa engkau tentu akan bicara sejujurnya sebagai seorang murid yang baik. Paman Bagawan, sesungguhnya saya merasa amat terkejut dan penasaran mendengar tuduhan yang diucapkan Kakang Cangat Awu bahwa saya dan dia jengwan dan sari telah membunuh er si limut manik. Juga sama sekali saya tidak pernah merampas atau mencuri kitab Bajra Kirana. Semua itu adalah fitnah keji yang dijatuhkan kepada saya dan dia jengwan dan sari, Paman Bagawan, Sutejo, kami tidak pernah menjatuhkan fitnah, kami hanya mendengar hal itu dan adi Bagawan Jaladara. Sebetulnya bagaimanakah? Menurut engkau, siapa yang telah membunuh Bapak Resi Limut Manik tanya Bagawan Sindu Sakti? Paman Bagawan, agaknya Paman Jaladara telah memutar balikan kenyataan dan perbuatannya itu lebih membuktikan lagi betapa jahatnya Paman Bagawan Jaladara. Sebelumnya dia telah membunuh Bapak Guru Bagawan Sidik Paningal, hem, apakah engkau melihat sendiri ketika adi Jaladara membunuh adi Sidik Paningal tanya Bagawan Sindu Sakti dengan suara ragu? Kalau benar demikian, apa alasannya maka adi Jaladara membunuh gurumu begini permulaannya, Paman Bagawan? Pada suatu malam Bapak Guru dan saya menghadapi serangan orang dengan ilmu hitam santet. Akan tetapi Bapak Guru telah dapat menolaknya dan kami berdua terbebas dari ancaman bahaya. Pada keesokan harinya, muncul Paman Jaladara bersama dua orang anak buahnya, yaitu Ki Warok Petak dan Ki Bakak Roda, keduanya merupakan jagoan dari Wirosobo. Paman Jaladara hendak memaksa Bapak Guru melakukan dua hal. Pertama agar Bapak Guru membantu gerakan di Wirosobo yang hendak memberontak, dan kedua agar Bapak Guru tidak mempelajari agama Islam. Tuntutan ini ditolak oleh Bapak Guru sehingga timbul perkelahian karena Paman Jaladara memaksakan kehendaknya. Bapak Guru dapat memukul mundur Paman Jaladara dan dua orang kawannya itu. Akan tetapi tiba-tiba Paman Jaladara mengeluarkan pecut sakti bajerakirana dan melibat pecut pusaka itu Bapak Guru tidak berani melawan lagi dan membiarkan dirinya dihajar oleh Paman Jaladara. Ketika saya membela Bapak Guru, saya pun dihajarnya dan Bapak Guru melarang saya melawan karena kami harus menghormati dan tunduk kepada pemegang pecut sakti bajerakirana. Akhirnya setelah puas memukuli Bapak Guru, Paman Jaladara pergi dan meninggalkan pesan bahwa kalau dalam waktu sebulan Bapak Guru tidak memenuhi permintaan-permintaannya tadi, dia akan datang kembali untuk membunuh Bapak Guru. Hmm, bagaimana sampai dapat terjadi hal seperti itu kata bagawan sindu sakti sambil mengerutkan alisnya. Kemudian bagaimanakah, Sutejo Bapak Guru menderita luka-luka, akan tetapi dapat pulih kembali. Beliau mengutus Safa untuk pergi ke puncak Gunung Semeru menghadap Eyang Resi Limut Manik dan melaporkan tentang perbuatan Paman Jaladara. Setelah menghadap Eyang Resi, saya mendengar dari Eyang Resi bahwa pecut sakti bajerakirana memang dicuri oleh Paman Jaladara daripada pokan Eyang Resi. Mendengar akan perbuatan Paman Jaladara, Eyang Resi menurunkan tenaga saktinya kepada saya dan memerintahkan saya untuk merampas pecut sakti bajerakirana dari tangan Paman Jaladara, bagawan sindu sakti mengelus-elus jenggotnya yang putih dan mengangguk-angguk. Pantas engkau memiliki tenaga sakti yang demikian kuat, kiranya Eyang Gurumu telah menurunkan tenaga saktinya kepadamu. Engkau sungguh beruntung, Sutejo. Kemudian bagaimana? Lanjutkan ceritamu. Setelah meninggalkan pada pokan Eyang Resi Limut Manik, dalam perjalanan saya bertemu dengan Paman Jaladara. Kami bertengkar dan berkelahi. Paman Bagawan Jaladara mempergunakan pecut sakti bajerakirana dan akhirnya saya dapat merampas pecut pusaka itu dari tangannya. Sutejo berhenti dan teringat kepada Retno Susilo yang melarikan pecut itu akan tetapi kemudian dapat kembali ke tangannya. Lalu bagaimana, Sutejo? Lanjutkan ceritamu. Kata Bagawan Sindu Sakti dengan hati tertarik. Setelah berhasil mendapatkan pecut sakti bajerakirana, saya cepat kembali kepada pokan Bapak Guru di Lareng Gunung Kaui. Dia tidak menceritakan tentang pertemuannya dengan Retno Susilo yang membuat dia terlambat kembali kepada pokan gurunya. Sehingga dia terlambat pula melindungi gurunya dari serangan Bagawan Jaladara dan teman-temannya. Setelah tiba di sana, kiranya paman Bagawan Jaladara telah berada di sana pula bersama Ki Warok Petak, Ki Bakak Roda dan seorang lagi, Tumenggung Janur Mendo, seorang Senopati Wirosobo yang sakti. Dalam pertandingan melawan Tumenggung Janur Mendo, Bapak Guru terluka parah dan dia masih disiksa oleh Bagawan Jaladara. Saya segera membantu Bapak Guru dan hendak melawan mereka, akan tetapi Bagawan Jaladara telah mengancam akan membunuh Bapak Guru yang telah berada dalam cengkeramannya kalau saya tidak menyerahkan pecut sakti bajerakirana kepadanya. Melihat keadaan Bapak Guru yang terancam maut, terpaksa saya menyerahkan pecut pusaka itu dan sebagai penukarannya, Bapak Guru dibebaskan. Setelah Bapak Guru dibebaskan, saya mengamuk dan berusaha untuk merampas kembali pecut sakti bajerakirana, akan tetapi mereka melarikan diri membawa pecut pusaka itu. Demikianlah, Paman Bagawan Sindu Sakti. Bapak Guru terluka parah dan meninggal dunia dan memesan kepada saya untuk merampas kembali pecut sakti bajerakirana, kejam sekali Bapak Guru terluka parah dan meninggal dunia dan memesan kepada saya untuk merampas kembali pecut sakti bajerakirana, kejam sekali. Dan jahat kata pula Rahmini. Perbuatan itu tidak boleh didiamkan saja kata pula Cangak Awu dengan marah. Kakang Maheso Seto, Mbak Kayu Rahmini dan Adi Cangak Awu, kita hanya mendengar cerita ini dari satu pihak. Harapankah semua tenang dulu. Cerita Paman Jaladara lain lagi dan masih perlu dibuktikan kelak siapa di antara mereka berdua yang bicara benar dan siapa pula pembohong, kata priyadi dengan suara tenang. Bagawan Sindu Sakti mengangguk-angguk, agaknya setuju dengan pendapat priyadi ini. Sambil mengelus jenggotnya dan memandang kepada Sutejo, dia berkata, Sutejo, ceritakanlah bagaimana selanjutnya pengalamanmu tentang kematian Bapak Resi Limut Manik dan tentang kitab bajerakirana. Baik. Paman Bagawan. Saya akan bercerita sejujurnya dan terserah kepada Paman dan para saudara untuk menilai benar tidaknya cerita saya ini. Setelah Bapak Guru meninggal dunia, saya pergi merantau dan pada suatu hari saya naik ke Gunung Semeru untuk menghadap Eyang Resi Limut Manik. Setibanya di sana, saya melihat kedua cantrik penggik dan pungguk sudah tewas, Eyang Resi Limut Manik menderita luka-luka parah dan dia jengwan dan sari menghadapi pengeroyokan. Empat orang yang bukan lain adalah Paman Bagawan Jaladara dan tiga orang rekannya yang juga mengeroyok dan menewaskan Bapak Guru itu. Saya lalu membantu dia jengwan dan sari dan kami berdua berhasil mengusir ke empat orang jahat itu. Akan tetapi keadaan Eyang Resi Limut Manik sudah payah dan hanya dapat bertahan selama beberapa hari saja. Akan tetapi waktu beberapa hari itu dia pergunakan untuk memberi petunjuk kepada saya untuk mempelajari kitab Bajra Kirana dan dia jengwan dan sari mempelajari kitab Kartika Sakti. Eyang Resi memberikan kitab Bajra Kirana kepada saya dan memberikan pedang pusaka Kartika Sakti dan kitabnya kepada dia jengwan dan sari. Juga beliau memesan agar saya merampas kembali pecut Sakti Bajra Kirana dari tangan Paman Bagawan Jaladara. Demikianlah, Paman Bagawan, keadaan sebenarnya bagaimana Eyang Resi Limut Manik menemui kematiannya dan bagaimana pula kedua kitab pusaka itu diberikan kepada saya dan dia jengwan dan sari. Akan tetapi, ku rasa Bapak Guru Resi Limut Manik tentu memesan kepadamu untuk menyerahkan pecut Sakti dan kitab Bajra Kirana kepadaku karena pusaka itu adalah pusaka perguruan Jati Kusumo. Kedua pusaka itu sejak dahulu telah dipergunakan untuk membela perguruan Jati Kusumo, kata Bagawan Sindu Sakti dengan suara lembut. Maafkan kalau saya menyangkal, Paman Bagawan. Akan tetapi Eyang Resi Limut Manik memesan wanti-wanti kepada kami berdua untuk mempergunakan kedua pusaka itu, pertama untuk membela mataram yang menghadapi banyak pemberontakan, dan memergunakan pula untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena itulah maka saya tidak dapat memenuhi kehendak Kakang Cangak Awu ketika dia minta agar pusaka yang berada pada saya, yaitu kitab Bajra Kirana, diserahkan kepadanya untuk diaturkan kepada Paman, kalau begitu sebagai seorang murid Jati Kusumo, engkau hendak mengingkari kewajibanmu untuk berbakti kepada perguruan. Seharusnya kitab Bajra Kirana yang ada padamu itu diserahkan kepada Bapak Guru sebagai ketua perguruan Jati Kusumo berkata Mahaso Seto. Maaf, Kakang Mahaso Seto. Karena saya menerima pesan wasiat langsung dari Mendiang Eyang Resi, dan saya tidak merupakan murid perguruan Jati Kusumo, maka terpaksa saya lebih mengutamakan ketaatan kepada Mendiang Eyang Resi daripada yang lain. Sudahlah, urusan kitab Bajra Kirana kita tunda dulu. Yang terpenting kami harus mengetahui dengan jelas siapa yang telah membunuh Bapak Resi Limut Manik dan sesungguhnya kepada siapakah Mendiang Bapak Guru menyerahkan pecut sakti Bajra Kirana, karena buktinya pecut itu berada di tangan Adi Bagawan Jaladara, kata Bagawan Sindu Sakti Melerai. Saya akan berusaha untuk merampas kembali pecut pusaka itu, Paman Bagawan Sindu Sakti kata Sutejo dengan tegas. Akan tetapi kalau pusaka itu sudah berada di tangan kami, pusaka itu menjadi hak kami dan siapapun juga tidak boleh mengambilnya dari tangan kami, kata Bagawan Sindu Sakti. Karena pusaka itu adalah pusaka lambang kejayaan perguruan Jati Kusumo, kita sama lihat saja nanti, Paman. Sekarang izinkan saya mengundurkan diri dan melanjutkan perjalanan saya, Bagawan Sindu Sakti mengangguk. Hatinya merasa tidak enak. Sebetulnya dia harus menahan Sutejo dan menuntut agar kitab Bajra Kirana diserahkan kepadanya. Akan tetapi bagaimana dia dapat memaksa? Bagaimanapun juga, baru saja Sutejo telah menyelamatkan nama dan kehormatan perguruan Jati Kusumo, dan untuk memaksa pemuda itu menyerahkan kitab, siapa di antara murid Jati Kusumo yang akan mampu menandinginya. Dia pun mengangguk ketika Sutejo menyembah dan meninggalkan perkampungan Jati Kusumo. Dua orang penunggang kuda itu melarikan kudanya menerabas hutan yang lebat itu. Dari kero mereka duduk dengan tegak di atas punggung kuda yang berlari cepat itu, dapat diduga bahwa mereka adalah dua orang penunggang kuda yang mahir. Yang melarikan kuda di depan adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih, bertubuh sedang dan tegap, wajahnya tampan gagah dan sepasang matanya mencorong penuh wibawa. Kunisnya yang melintang seperti kumis hara dan gatot kaca itu menambah keangkeran dan kegagahan wajahnya. Sebatang keris terselip di pinggangnya, dan dari pakaiannya yang gemerlapan dengan tanda-tanda pangkat, dapat diduga bahwa orang ini adalah seorang punggawa kerajaan yang berpangkat tinggi. Dugaan ini benar karena pria itu adalah Kimertoloyo, seorang senopati besar kerajaan Mataram, seorang di antara para punggawa yang menjadi kepercayaan Sultan Agung penunggang kuda kedua yang melarikan kudanya di belakang Kimertoloyo lebih mengagumkan lagi. Ia adalah seorang wanita muda, seorang gadis berusia 18 tahun yang berwajah cantik manis sekali. Rambutnya yang hitam disanggul agak mau tertiup angin sehingga sebagian rambutnya terjurai menutupi sebagian mukanya. Matanya lebar dan bersinar tajam, mulutnya yang manis itu menyungging senyuman lembut. Hidungnya yang kecil mancung menambah kemanisan wajahnya. Gadis ini adalah Winarti, putri Kimertoloyo. Dari ayahnya yang gagah perkasa dan sakti mandraguna, gadis ini sejak kecil juga mendapat gemblengan olahkanuragan sehingga kini ia menjadi seorang gadis yang didaya. Keria menunggang kuda juga sudah membayangkan ketangkasannya. Sebagai seorang senopati besar, Kimertoloyo mendapat tugas dari Sultan Agung untuk mempersiapkan pertahanan di daerah perbatasan, untuk bersiap siaga kalau-kalau ada para pemberontak yang melakukan gerakan menyerbu daerah Mataram. Untuk keperluan itu, Kimertoloyo mengadakan perjalanan ke daerah perbatasan, menghubungi kepala-kepala daerah lurah dan demang untuk menyusun dan memperkuat pertahanan di daerah itu. Untuk melaksanakan tugas berkeliling dan melakukan pemeriksaan ini, senopati yang gagah perkasa itu tidak membawa pasukan pengawal, melainkan hanya ditemani putrinya, Winarti yang gagah perkasa. Berdua dengan putrinya, senopati itu merasa sudah cukup kuat untuk menghadapi ancaman bahaya dari manapun datangnya. Dan buktinya, selama melakukan pemeriksaan di perbatasan sebulan lebih lamanya, dia dan putrinya tidak pernah menemui halangan yang berarti. Pada siang hari itu, mereka membalapkan kuda menerobos hutan menuju ke dusun Pamrican, sebuah dusun yang berada di ujung utara daerah perbatasan. Pamrican adalah sebuah dusun kademangan dan yang menjabat demang di situ adalah Ki Demang Sengkali, senopati Mertoloyo mengenal baik Ki Sengkali, maka kini dia hendak berkunjung ke Pamrican dan membicarakan tentang pertahanan timur laut itu dengan Ki Demang, perjalanan ke Pamrican melalui daerah berahutan yang jaraknya hanya belasan pal dari Pamrican. Karena matahari telah naik tinggi dan dia tidak ingin terlalu larut tiba di Pamrican maka senopati Mertoloyo membalapkan kudanya dan Winarti mengikuti dari belakang, gadis ini sudah mahir sekali menunggang kuda sehingga ia dapat mengikuti ayahnya tanpa kesulitan. Tiba-tiba mereka berdua melihat kobaran api menghadang di tengah jalan yang mereka lalui. Tahan kata Ki Mertoloyo sambil menarik kendali kuda dan mengangkat tangan kiri memberi isarat kepada puterinya untuk menahan larinya kuda. Dua ekor kuda yang ditahan itu meringkik ketika kendali ditarik oleh penunggangnya, juga karena terkejut melihat kobaran api. Setelah dua ekor kuda berhenti berlari, tiba-tiba dari empat penjuru berloncatan dari balik batang pohon dan semak melukar. Belasan orang yang kelihatan kasar dan bengis. Mereka semua memegang senjata, ada yang membawa golok, pedang atau keris dan mereka segera mengepung ayah dan anak yang menjadi terkejut itu. Ada sebagian orang dari mereka memadamkan api dengan menginjak-injak ranting dan daun kering yang tadi mereka bakar untuk menghentikan larinya dua ekor kuda itu. Melihat dia dan puterinya dikepung orang-orang bersenjata yang jumlahnya hampir 20 orang itu, Ki Mertoloyo lalu melompat turun dari atas punggung kuda, diturut oleh Winarti yang juga melompat turun dari atas kudanya. Dua ekor kuda yang dilepas kendalinya itu mundur-mundur ketakutan melibat banyak orang dan mereka lalu ditangkap oleh dua orang pengepung dan dibawa keluar dari kepungan. Mertoloyo dan Winarti tidak dapat mencegah dirampasnya dua ekor kuda mereka itu karena mereka harus berjaga diri melihat belasan orang itu mengancam mereka. Ki Mertoloyo mengerutkan alisnya, sikapnya tenang dan sama sekali tidak gentar. Dia melangkah maju menghampiri seorang di antara mereka yang bermuka hitam dan agaknya menjadi pemimpin mereka melihat pakaiannya yang berbeda dari yang lain. Pakainya agak mewah dan dia membawa sebatang keris yang sarungnya terukir indah terselip di pinggangnya. Kisanak, tegur Ki Mertoloyo Samlil mengamati wajah orang-orang yang berhadapan dengannya. Andika sekalian ini siapakah dan apa maksud Andika sekalian menghadang perjalanan kami si muka hitam yang usianya sekitar 40 tahun itu mengelebatkan golok di tangannya dan tertawa bergelak. Hahaha, kawan-kawan. Dia masih bertanya mengapa kita menghadangnya, hahaha seorang lain yang mukanya berwok, berusia kurang lebih 40 tahun juga tertawa. Hahaha, mau kenal nama kami? Aku adalah Kelabang Lorek, jagoan Wirosobo dia mengamangkan goloknya. Dan aku adalah Kelabang Belang, juara Wirosobo kata yang bermuka hitam. Ki Mertoloyo memandang tajam penuh selidik. Melihat sikap kedua orang ini agaknya mereka itu bukan perambok biasa. Mungkin mereka adalah kaki tangan Kadipaten Wirosobo yang sudah mengetahui siapa dia dan sengaja menghadang dan mengganggu. Kalian mau apakah menghadang perjalanan kami? Tanyanya. Tinggalkan gadis ini dan dua ekor kudamu, baru engkau boleh lewat di jalan ini kata Kelabang Belang sambil mengerling ke arah Winarti dan menyeringai. Wajah Ki Mertoloyo berubah merah, kunisnya tergetar dan sepasang matanya mengeluarkan sinar kemarahan. Kelabang Belang dan Kelabang Lorek, buka lebar-lebar metu dan telingamu. Aku adalah Senopati Mertoloyo dari Mataram. Apakah kalian sudah bosan hidup? Berani menghadang dan mengganggu kami ayah dan anak Senopati Mertoloyo, kalau engkau tidak mau menyerahkan puterimu, kami akan merampasnya dengan paksa dan membunuhmu setelah berseru. Demikian, Kelabang Belang memberi isarat dengan tangan kirinya yang diangkat ke atas, menyuruh anak buahnya mengeroyok Ki Mertoloyo dan menangkap gadis cantik itu. Para anak buah itu menggerakkan senjata mereka menerjang Ki Mertoloyo, sedangkan Kelabang Belang dan Kelabang Lorek seperti berlomba hendak menangkap gadis yang cantik manis itu. Ki Mertoloyo tidak mengkhawatirkan puterinya karena dia pun maklum bahwa puterinya sudah memiliki bekal kedikdayaan yang memadai, yang tidak perlu khawatir kalau hanya dikeroyok dua orang kasar seperti Kelabang Belang dan Kelabang Lorek itu. Apalagi kedua orang itu tidak berniat membunuhnya, melainkan menangkapnya, maka tentu akan lebih mudah bagi puterinya untuk membela diri. Akan tetapi, 16 orang anak buah gerombolan itu menerjang dan mengeroyoknya dengan niat membunuh. Hal ini dapat dilihat dari kera mereka maju menyerang, demikian ganas mereka memergunakan senjata untuk menyerangnya. Dari empat penjuru mereka datang menyerangnya. Beberapa batang tombak, pedang, golok dan keris meluncur ke arah tubuhnya dalam serangan maut. Akan tetapi dia tidak menjadi jerih. Sambil mengeluarkan bentakan nyaring, Ki Mertoloyo menyambut para pengeroyoknya dengan tendangan dan tamparan kedua kaki tangannya. Dia bahkan tidak menghindarkan tangan dan kakinya bertemu dengan senjata tajam runcing mereka. Ternyata kedua lengan dan kakinya dilindungi aji kekebalan yang amat kuat, yang membuat kulit tubuhnya seperti terbuat dari baja dan semua senjata yang bertemu dengan kaki dan tangannya terpental. Terdengar pekik-pekik kesakitan dan tubuh para pengeroyok itu berpelantingan. Akan tetapi agaknya mereka mengandalkan jumlah banyak, maka mereka yang jatuh digantikan oleh kawan dan yang tidak terluka parah segera bangkit dan mengeroyok kembali. Ki Mertoloyo mengamuk bagaikan seekor harimau yang dikeroyok segerombolan anjing serigala. Dia adalah seorang senopati yang sudah banyak pengalaman dalam pertempuran, dan dia seorang senopati besar. Dia tidak mau sembarangan membunuh orang, dan hanya membuat para pengeroyok jungkir balik dan berpelantingan, tanpa menggunakan kerisnya atau pukulan mautnya. Kelabang belang dan kelabang lorek juga kecelik sekali. Ketika tadi mereka maju menghampiri Winarti, mereka mengira akan dapat segera merangkul dan mendekap gadis yang cantik manis itu. Akan tetapi ketika kelabang belang menubruk, gadis itu dengan lincahnya mengelak sehingga tubrukan itu mengenai tempat kosong. Ketika kelabang lorek menyambut dari depan untuk tak menangkap lengan Winarti, gadis ini menangkis dengan gerakan tangan kiri ke atas. Tangkisannya demikian kuat sehingga tangan kanan kelabang lorek yang meraih itu terpental dan sebelum kelabang lorek dapat mengelak, kaki kanan gadis itu mencuat dengan kecepatan kilat. Buk perut kebang lorek yang agak gendut itu terkena tendangan dan dia terjengkang, walaupun tidak sampai roboh akan tetapi dia terhuyung-huyung ke belakang sambil memegangi perutnya. Perutnya terasa mulas sekali, melilit-lilit, mungkin usus buntunya yang terkena tendangan kaki mungil Winarti. Melihat temannya tertendang. Kelabang belang masih belum menyadari akan kehebatan gadis itu. Dia malah menertawakan kebang lorek yang meringis sambil mengelus perutnya. Hahaha dia tertawa dan tiba-tiba saja dia menubruk ke arah Winarti, dengan keyakinan bahwa sekali ini dia tentu akan mampu mendekap gadis yang menggeirahkan hatinya itu. Namun kembali dia menubruk angin karena entah bagaimana caranya, gadis itu telah menyelinap dan mengelak dengan lincah sekali dan tahu-tahu gadis itu telah berada di belakangnya. Winarti menggerakkan tangan kirinya menempiling ke arah belakang telinga kelabang belang. Tanda seruah pun yang menempiling itu hanya sebuah tangan yang kecil dan berkulit halus, namun nyatanya kelabang belang merasa seolah ada halilintar menyambar kepalanya. Dia terpusing dan jatuh duduk, memegangi kepalanya karena rasanya kepalanya berpusing atau bumi di sekelilingnya berputar aneh. Sekali ini giliran kebang lorek yang menertawakannya. Si berwok gendut yang rasa nyeri di perutnya sudah merda ini, berdiri sambil tertawa dan telunjuk kirinya menuding ke arah kawannya yang masih terduduk sambil memegangi kepalanya. Hahaha kebang lorek tertawa, akan tetapi pada saat itu dia pun menyadari bahwa gadis yang mereka keroyok berdua itu ternyata adalah seorang gadis yang tangguh dan sakti. Dia menyadari hal ini lalu mengeluarkan senjatanya, sebatang golok besar yang tadi diselitkan di pinggang ketika dia hendak menangkap Winarti dengan kedua tangan kosong. Kelabang belang juga sudah dapat bangkit berdiri biarpun kepalanya masih sedikit pening. Melihat kawannya mencabut ke golok, dia pun mencabut goloknya dan berseru marah. Gadis yang tak tahu disayang orang. Engkau agaknya memilih mati daripada hidup senang dengan kami bentak kelabang belang. Dia lalu menyerang dengan goloknya, disusul terjangan yang dilakukan kebang lorek ke arah kepala Winarti. Gadis itu mengelak ke belakang dengan cepat sekali sehingga luput dari sambaran dua batang golok para pengeroyoknya. Sambil melompat mundur itu Winarti mencabut kerisnya. Pada saat itu, golok di tangan kelabang belang telah menyambar lagi. Agaknya si muka hitam ini merasa penasaran sekali ketika serangan pertamanya tadi dapat dihilangkan dengan mudahnya oleh gadis jelita itu. Kini dia melompat ke depan sambil mengayun goloknya membacok ke arah kepala Winarti. Pada detik berikutnya, golok di tangan kelabang lorek yang mukanya berwokan itu pun menyambar dengan tusukan ke arah dada gadis itu. Akan tetapi dengan sigapnya Winarti miringkan kepalanya sehingga bacokan kelabang belang luput dan ia menggerakkan kerisnya dari kiri ke kanan dengan putaran pergelangan tangan sambil menggerakkan tenaganya untuk menangkis tusukan golok ke arah dadanya. Wut, teranggak golok di tangan kelabang lorek terpental dan hampir terlepas dari tangan pemegangnya. Pada saat itu, kaki kiri Winarti mencuat dan menendang ke arah perut gendut kelabang lorek. Buk tubuh yang tinggi besar itu terjengkang dan terbanting keras. Pantatnya menghantam tanah sampai mengebulkan debu dan kelabang lorek meringis, merasa sakit pada perut dan pantatnya. Singgak golok kelabang belang menyambar dasyat. Akan tetapi Winarti yang sudah siap siaga itu mengolak ke belakang dan ketika golok menyambar turun, secepat kilat kerisnya meluncur dan menikam tangan yang menggenggam gagang golok. Kerut darah mengucur, golok terlepas dan kelabang belang terhuyung ke belakang sambil memegangi tangan kanan yang terluka itu dengan tangan kirinya. Masih untung baginya bahwa keris di tangan gadis itu tidak mengandung racun sehingga dia hanya merasakan kepedihan karena kulit dagingnya terobek saja. Melihat dua orang pimpinan mereka roboh, para anak buah lalu maju membantu sehingga di lain saat Winarti sudah dikeroyok banyak orang seperti juga ayahnya. Ayah dan anak ini mengamuk hebat dan para pengeroyok kocar kacir tidak dapat menahan amukan ayah dan anak yang sakti itu. Mundur semua, biar aku yang menghadapinya tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Mendengar suara yang mementak ini, kelabang lorek dan kelabang belang berteriak kepada anak buahnya untuk mundur. Terima kasih telah menonton!